Hai ketemu lagi tentunya di channel ayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anakku sekalian Kita ketemu lagi tentunya di channel ayah Sangat senang sekali ayah Masih dapat membuat satu buah video tentunya Dalam kegiatan pemacara yang jarak jauh Nah anak-anakku sekalian pada materi kali ini Ayah ingin berbagi mengenai materi baru Tentunya mengenai klasifikasi arsif dan indeks arsif Tentu saja nanti akan sambil kita saksikan Video pembelajaran kita ini Menggunakan animasi secara tertulis Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti tentunya Baik kita langsung saja Tanpa berpanjang lebar serta berlama-lama Selamat menyaksikan dan mari kita belajar bersama Berikutnya mengenai klasifikasi arsif itu sendiri Kira-kira anak-anak adakah yang sudah mengetahui Apa itu klasifikasi arsif Klasifikasi arsif adalah pola pengaturan arsif Secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas Instansi menjadi beberapa kategori unit Informasi kearsifan tentunya Di sini dalam keputusan Kepala Andri nomor 19 tahun 2012 Bagaimana tentang pedoman penyusunan klasifikasi arsif Sudah dijelaskan mengenai klasifikasi arsif itu sendiri adalah Pola pengaturan arsif secara berjenjang Dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi Menjadi beberapa kategori unit informasi kearsifan Baik itu nantinya Berdasarkan kategori pengisahan Atau wilayah Atau tanggal Atau nomor Dan sebagainya Berikutnya Mengenai klasifikasi arsif itu sendiri Menurut Sayuti Pada tahun 2013 Kegunaan pola klasifikasi yang pertama adalah Membantu dalam menentukan golongan dan tingkat masalah Yang terkandung dalam arsif Sehingga kita dapat menentukan golongan beserta tingkat masalahnya Yang kedua Membantu untuk memudahkan penemuan kembali arsif Nah dengan adanya klasifikasi arsif Kita akan lebih mudah untuk menemukan kembali arsif Berdasarkan baik itu Tanggal Kemudian Permasalahan atau subjek Kemudian Berdasarkan wilayah Berdasarkan nomor Dan tentu saja Yang paling sering Kita gunakan Pada umumnya Berdasarkan abjad Selanjutnya Yang ketiga Masih menurut Sayuti Kegunaan pola klasifikasi adalah Sebagai alat penataan dalam berkas Atau filling system Yang keempat Membantu memberikan pelayanan secepat mungkin Nah dengan adanya Klasifikasi arsif Tentunya Dapat membantu Memberikan pelayanan secepat mungkin Sehingga Yang kelima Tentu saja Efisiensi Waktu dan tenaga Akan lebih Baik dan terjaga tentunya Selanjutnya Untuk tujuan klasifikasi arsif itu sendiri Dan unsur klasifikasi arsif Yang pertama Bapak akan menjelaskan mengenai tujuan Dari klasifikasi arsif Tujuannya adalah Menurut Linata dan Muhyiddin Pada tahun 2016 Pada halaman 90 Tujuan dilakukannya pengklasifikasi arsif adalah Untuk menjamin pengelolaan arsif Aktif secara efektif dan efisien Dengan klasifikasi ini Arsif yang dicipta atau diterima Dalam rangka pelaksanaan Fungsi atau kegiatan organisasi Dapat diatur atau diterima dengan mudah Sehingga penemuan kembali atau retrieval Pun dapat dilakukan dengan tepat dan cepat Demikian pula penyusunan dapat dilakukan dengan tepat Selanjutnya Mengenai unsur klasifikasi arsif Dalam rangka menyusun klasifikasi arsif Ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan Yang pertama adalah kelompok informasi arsif Kelompok informasi arsif itu terdiri kebagi ke dalam tiga bagian Yang pertama adalah unsur fungsi Yaitu penyusunan pola klasifikasi arsif berdasarkan inventarisasi kegiatan atau fungsi-fungsi yang dilaksanakan oleh sebuah organisasi Misalnya dilihat dari murayan tugas unit pegawai Kemudian Yang kedua adalah unsur struktur organisasi Yaitu penyusunan pola klasifikasi arsif berdasarkan struktur atau bagian organisasi yang ada Yang ketiga Yang ketiga unsur masalah Yaitu penyusunan pola klasifikasi arsif berdasarkan masalah yang terdapat di organisasi bersangkutan Nah kemudian untuk pola klasifikasi arsif Disusun Berjenjang yaitu sebagai berikut Contohnya Misalnya main subjectnya Itu nanti akan menjadi sebuah primer Ya untuk pola klasifikasinya Kemudian yang kedua adalah adanya sub-subject atau sekunder Dan kemudian ada sub-sub-subject atau tersier Sebagai contohnya seperti ini anak-anakku Ketika kelompok ini mempunyai hubungan logis, kronologis, dan sistematis Satu sama lainnya misalnya kelompok kepegawaian Harus mengandung masalah mengenai kepegawaian saja Jadi mulai dari primernya itu mengenai kepegawaian Nanti kepada sekunder sampai ke tersiernya itu Harus mengandung masalah tentang kepegawaian juga Sebagai contohnya Sebagai berikut Misalkan untuk primernya adalah kepegawaian Kemudian untuk sekundernya itu adalah tentang pengadaan pegawai Kemudian tersiernya ada mengenai testing Kemudian ada pengangkatan juga Dimana itu sebagai tersier juga Nah tadi yang pertama Yang aspek yang perlu dipertimbangkan Yang pertama adalah kelompok informasi RC Nah yang kedua adalah Berdasarkan Kode RC Nah apa itu kode RC Kode RC adalah Tanda pengenal Urusan RC Dari klasifikasi sebagai penuntun Ketempat RC Pada umumnya berbentuk angka, huruf, atau keduanya Nah kode Atau seringkali kita Lebih mengenalnya dengan mengkode Ya nantinya Nah Selanjutnya Terdapat kegunaan dari kode RC Ya Setiap surat yang akan diberkaskan diberi kode Kemudian Klasifikasi terlebih dahulu sesuai dengan kode klasifikasinya Kemudian untuk Guna kode RC Terdapat dua anak-anakku Yaitu Yang pertama adalah Untuk membedakan Urusan masalah yang satu dengan urusan masalah lainnya Dalam berbagai jinjang klasifikasi RC Kemudian selanjutnya yang kedua Adalah Merupakan Saran untuk Memberkaskan RC Dan menentukan letak penyimpanan serta penemuhannya kembali Nah pada dasarnya Ada tiga unsur kode Yaitu Sebagai contoh Yang pertama Menggunakan kode huruf Kode huruf ini terbagi ke dalam beberapa contoh Atau beberapa klasifikasi Yaitu Yang pertama Satuan huruf Atau huruf tunggal Misalnya Untuk masalah kepegawaian Kita beri kode A Untuk masalah tentang keuangan Kita beri kode B Untuk masalah baterai Kita beri kode C Atau seterusnya Kita memberikan kode B E F Dan seterusnya Atau juga Penggunaannya itu menggunakan huruf ganda Sebagai contohnya Kepegawaian dengan kode A Nah Yang kalau tadi Hanya kode A saja Sekarang ganda hurufnya Menggadi A B Dan C Selanjutnya ada kumpulan huruf Kumpulan huruf contohnya Seperti Kepegawaian dengan kode A Kemudian keuangan dengan kode ABC Kemudian material dengan kode ABD Nah selanjutnya Untuk singkatan Sebagai contohnya Kepegawaian Kita seringkali Menyingkat dengan kode KEPING Atau keuangan dengan kode KU Kemudian material dengan kode MAT Nah yang kedua Selain kode huruf Kita juga menggunakan kode angka Untuk kurutan angka 1 Sampai dengan tak terbatas Misalkan Kepegawaian Kodenya 1 Keuangan Contohnya kode 2 Kemudian material Kode 3 Nah kemudian ada juga dengan menggunakan gabungan angka Umumnya terdiri dari 2 angka Misalkan 11 12 13 Dan seterusnya Kemudian ada juga dengan angka duplet Ialah kumpulan kesatuan angka yang masing-masing dipisahkan dengan garis miring Atau garis data Atau titik Atau koma Sebagai contoh Misalnya 01 Strip 10 Strip 90 01 Titik 10 90 01 Garis miring 10 Garis miring 90 Nah kemudian ada juga penggunaan angka itu dengan desimal Yaitu menggunakan sistem persepuluhan Contohnya 351 Kepegawaian Kemudian 351.1 Pengadaan 351.2 Pengadaan dan mutasi Dan seterusnya Atau juga kita kenal dengan Digit Untuk angka itu Atau terminal digit Dari tanah angka yang pada umumnya diuruhkan ke dalam 3 bagian Dan masing-masing bagian menunjukkan tempat penyimpanan Misalnya Kode 10 20 89 Sebagai berikut Akan Bapak tulis Kodenya seperti ini Berarti Artinya 10 adalah lembar guide Kemudian 20 Adalah nomor laci Dan 89 Adalah nomor map Jadi ketika nanti kalian Menemukan kode arsif Dengan contoh Menggunakan digit Atau terminal digit Yaitu dengan 10 28 9 Itu bukan hanya nomor biasa saja ya Jadi Terdapat Arti dan Ciri-cirinya Ya Dimana Dua Angka pertama itu Merupakan Tanda Guide Arsif itu berada Dimana Kemudian Nomor 20 Itu adalah nomor laci Arsifnya Berarti ada di Nomor ke 20 Nah kemudian Untuk 89 Dan nomor Map Arsif tersebut Oke Selanjutnya Ada Dengan satuan Angka Atau Blok Beberapa angka Sampai batas tertentu Digunakan Untuk satu masalah Atau pokok tertentu Misalnya Sebagai berikut Sebagai contoh Bapak akan tuliskan 0 0 0 Sampai 0 99 Itu Mengenai Kepegawaian Kemudian 100 Sampai 199 Mengenai Keuangan Selanjutnya 200 Sampai 299 Mengenai Material Jadi Nanti ketika Ada arsif Yang Berdasarkan Satuan Angka Blok Tersebut Misalkan Dari 0 Sampai 99 Itu berarti Arsif tersebut Mengenai Tentang Kepegawaian Baik Itu Nantinya Nomor 010 011 Dan seterusnya Nah Kemudian Yang terakhir Adanya Gabungan Huruf Dan Angka Misalkan Bapak Contohkan A.1 B.2 Kodenya Atau AA B.11 Atau Kepeg Titik 10 Untuk Pemberian Kode Pada Arsif Dapat Atau Boleh Menggabungkan Antara Angka Dan Huruf Sesuai Dengan Kemulaian Yang Ada Tentunya Nah Selanjutnya Bagaimana Cara Penyusunan Klasifikasi Menurut Gunawan Hari Wibo Tahun 2012 Cara Penyusunan Klasifikasi Arsif Adalah Sebagai Berikut Yang Yang Pertama Melakukan Analisis Fungsi Organisasi Untuk Mengetahui Arsif Apa Yang Tercipta Dalam Suatu Fungsi Organisasi Fungsi Organisasi Adalah Seluruh Tanggung Jawab Yang Dibubankan Organisasi Untuk Melaksanakan Kegiatan Kemudian Yang Kedua Klasifikasi Disusun Berdasarkan Masalah Yang Mencerminkan Fungsi Dan Kegiatan Organisasi Yang Ketiga Klasifikasi Disusun Secara Berjenjang Dengan Mempergunakan Prinsip Perkembangan Dari Umum Kehusus Yang Terdiri Atas Pokok Masalah Submasalah Dan Subjum Masalah Kemudian Yang Keempat Setelah Penyusunan Klasifikasi Kolek Klasifikasi Ditambahkan Untuk Mempermudah Penyebutan Klasifikasi Nah Itulah Mengenai Klasifikasi Arsif Tadi Kita sudah Mulai Dengan Pengertian Klasifikasi Arsif Itu Sendiri Kemudian Tujuannya Atau Kegunaannya Juga Dan Kemudian Ada Unsur-unsur Yang Menjadi Klasifikasi Arsif Seperti Yang Tadi Bapak Sudah Sampaikan Unsurnya Kebagi Kedalam Dua Yang Pertama Kompok Informasi Arsif Yang Kedua Berdasarkan Kode Arsif Baik Itu Kode Huruf Atau Kode Angka Selanjutnya Anak-anak Sekali Mengenai Indeks Arsif Kita Mulai Seperti Biasa Dengan Pengertian Indeks Arsif Itu Sendiri Indeks Arsif Adalah Suatu Label Yang Digunakan Dalam Menentukan Kode Arsif Untuk Memudahkan Dalam Proses Penyimpanan Arsif Kemudian Kegunaan Itu Sendiri Antara Lain Yang Pertama Untuk Mengelompokkan Atau Menyatukan Atau Memberkaskan Arsif Yang Kode Dan Kegiatannya Sama Kedalam Satu Berkas Jadi Arsif Tersebut Nanti Akan Lebih Mudah Untuk Dikelompokkan Atau Disatukan Berdasarkan Permasalahannya Biasanya Atau Berdasarkan Klasifikasinya Sehingga Menjadi Dalam Satu Berkas Kemudian Yang Kedua Tentu Saja Sebagai Sarana Penemuan Kembali Arsif Tersebut Nah Di dalam Indeks Arsif Kita Mengenal Jenis Penulisan Indeks Kegiatan Mengindeks Arsif Dapat Berupa Nama Orang Nama Organisasi Nama Wilayah Nama Benda Nomor Dan Subjek Atau Masalah Kemudian Menurut Gunawan Penulisan Indeks Nama Orang Dapat Dilakukan Dengan Dua Cara Tentunya Ini Menurut Gunawan Yang Pertama Yaitu Strike Order Dan Indeks Order Strike Order Adalah Cara Penulisan Indeks Yang Dilakukan Sesuai Dengan Nama Aslinya Sedangkan Untuk Indeks Order Adalah Cara Penulisan Indeks Yang Dilakukan Sesuai Dengan Tata Cara Atau Peraturan Mengindeks Sebagai Contoh Dalam Penulisan Indeks Ini Dengan Cara Strike Order Untuk Nama Asli Contohnya Dr. Widyan Aulia Sedangkan Kemudian Ketika Kita Melakukan Pengindeks Dengan Cara Strike Order Yaitu Menjadi Widyan Aulia Dokter Jadi Dalam Konteks Strike Order Posisi Dari Nama Itu Tidak Berubah Sesuai Dengan Nama Tersebut Ditulis Ya Atau Sesuai Dengan Nama Aslinya Contoh Yang Yang Lain Misalkan Adem Maulana Adem Maulana Atau Rere Agresta Rere Agresta Juga Nah Kemudian Ada Contoh Penulisan Indeks Dengan Cara Indeks Order Nah Untuk Cara Indeks Order Ini Sesuai Dengan Tata Cara Atau Peraturan Mengindeks Sebagai Contohnya Dr. Widyan Aulia Kita Indeks Menjadi Aulia Widyan Dokter Dimana Pada Biasanya Unit Kedua Itu Menjadi Atau Nama Asli Itu Kita Bagi Kedalam Beberapa Unit Biasanya Menjadi Unit Satu Unit Kedua Dan Unit Kedua Nah Pada Kemudian Untuk Unit Yang Menjadi Pertamanya Biasanya Itu Adalah Unit Keduanya Atau Contoh Lain Ade Maulana Menjadi Maulana Ade Kemudian Rere Agresta Menjadi Agresta Rere Untuk Lebih Paham Berikut Ada Tata Cara Untuk Mengindeks Yang Pertama Berdasarkan Greg Et Al Dan Read Engine Penulisan Mengindeks Dilakukan Dengan Memperhatikan Aturan Aturan Yang Berlaku Agar Diperoleh Keseragaman Sehingga Pengelolaan Arsif Dapat Dilakukan Dengan Baik Berikut Adalah Beberapa Aturan Dalam Mengindeks Yang Pertama Cara Mengindeks Nama Orang Mengindeks Nama Orang Terbagi Kedalam Beberapa Kedalam Beberapa Jenis Yaitu Ada Sepuluh Yang Pertama Adalah Nama Biasa Yaitu Yang Tidak Termasuk Golongan Nama Keluarga Tomarga Nama Seperti Itu Dinex Sebagaimana Nama Tersebut Ditulis Sesuai Nama Aslinya Atau Lebih Tadi Dikenal Dengan Istilah Strength Order Sebagai Contoh Contoh Kita Memiliki Satu Buah Nama Yaitu Sambas Alimuhidin Kita Bagi Dulu Kedalam Tiga Unit Bagian Dimana Unit Pertama Itu Adalah Bukan Sambas Ya Tapi Menjadi Muhidin Sambas Ali Sorry Mohon maaf Anak-anakku Harusnya Pada Unit Pertama Ini Adalah Sambas Ali Muhidin Karena Nama Ini Adalah Nama Biasa Dan Tidak Termasuk Golongan Nama Marga Atau Nama Keluarga Mohon maaf Terjadi Kesalahan Penulisan Animasi Sebagai Contoh Yang Kedua Saja Langsung Camilla Sintia Inara Nah Untuk Unit Pertamanya Kita Bagi Menjadi Camilla Kemudian Unit Keduanya Menjadi Sintia Kemudian Unit Ketikanya Inara Jadi Masih Tetap Sesuai Dengan Nama Aslinya Misalkan Contohnya Nama Bapak Sendiri Sini Pemana Nanti Kita Bagi Unit Satu Dan Unit Duanya Yaitu Unit Satunya Sini Unit Duanya Pemana Kemudian Selain Nama Biasa Juga Kita Akan Sering Menemukan Nama Perorangan Yang Jika Menggunakan Nama Keluarga Dimana Unit Pertamanya Itu Nama Keluarganya Nah Untuk Khusus Nama Orang Cina Atau Korea Nama Keluarga Biasanya Ditulis Di Depan Sehingga Penulisan Index Sebagaimana Nama Itu Ditulis Kita Lihat Contohnya Sebagai Berikut Gimana Pilih Segment Kita Buatkan Kemudian Index Order Unit Kita Buatkan Juga Bagi Kedalam Tiga Unit Nah Sebagai Contoh Satu Buah Nama George R. Terry Nah Kita Bagi Kedalam Tiga Unit Yang Dimana Unit Pertamanya Ini Adalah Terry Nah Biasanya Untuk Nama Asing Perorangan Itu Nama Keluarganya Ada Di Belakang Sehingga Yang Tadinya Harusnya Menjadi Unit Ketiga Terry Itu Tapi Menjadi Unit Pertama Ditulis Di Unit Pertama Kemudian Unit Keduanya Merupakan Nama Depannya George Kemudian Unit Ketiganya Adalah Nama Tengah R Selanjutnya Sebagai Contoh Misalkan Nama Orang Cina Karena Biasanya Untuk Nama Orang Cina Atau Korea Itu Nama Keluarganya Biasanya Ditulis Di Depan Misalkan Lim Sui Ting Unit Pertamanya Menjadi Tetap Lim Unit Unit Ketiganya King Atau Misalkan Nama Korea Seperti Kang Sora Misalkan Nama Keluarganya Itu Kang Nama Keluarga Kang Kemudian Unit Pertamanya Itu Kang Unit Keduanya So Unit Ketiga Nyerah Selanjutnya Yang Ketiga Untuk Nama Perorangan Juga Jika Menggunakan Nama Marga Sebagai Salah Satu Unit Nama Orang Tersebut Maka Unit Pertamanya Nama Marganya Sebagai Contohnya Misalkan Abdul Haris Nasution Nah Untuk Abdul Haris Nasution Itu Karena Nama Marganya Adalah Marga Nasution Sehingga Di Nama Marga Tersebut Diletakkan Di Unit Pertama Kemudian Unit Keduanya Abdul Kemudian Unit Ketiganya Haris Kemudian Contoh Yang Lainnya Adalah Pierre Tandaian Nama Marganya Tandaian Kemudian Selanjutnya Yang Keempat Nama Perorangan Jika Menggunakan Nama Baptis Yang Digunakan Nama Aslinya Atau Nama Jelasnya Contoh Biasanya Orang Orang Non Muslim Atau Nasrani Biasanya Memiliki Nama Baptis Contoh Seperti Ini Franciscus Sutopo Dimana Nama Baptis Itu Adalah Franciscus Pada Teknik Cara Untuk Mengindex Ini Dimana Nama Aslinya Itu Book Yang Diambil Menjadi Unit Pertama Bukan Nama Baptis Nama Baptis Itu Menjadi Unit Kedua Menjadi Contohnya Seperti Yang Tampil Di Dalam Layar Kaca Unit Pertama Yaitu Sutopo Unit Unit Kedua Fransiskus Kemudian Yang Kedua Contoh Lain Antonius Sukocco Untuk Unit Pertamanya Sukocco Dan Unit Keduanya Antonius Yang Yang Kelima Nah Apabila Nama Perorangannya Jika Disingkat Maka Yang Dipakai Adalah Nama Jelasnya Sebagai Contoh Sebagai Berikut Contohnya Yang Pertama R Agresta Dimana Unit Pertamanya Kita Ambil Nama Jelasnya Untuk Unit Pertama Bukan Nama Awal Atau Nama Depannya R Menjadi R Itu Menjadi Unit Kedua Atau Tadi Menggunakan Index Indexing Order Tentunya Bukan Strike Order Nah Kemudian Untuk Contoh Yang Keduanya Sat Raja H Nah Kalau Kondisinya Menjadi Raja H Ini Berarti Bukan Indexing Order Tapi Strike Order Jadi Sesuai Dengan Nama Aslinya Raja H Nah Biasanya Kondisi Seperti Ini Kita Mungkin Tidak Tahu Apa Itu Singkatannya Sehingga Kita Ambil Nama Yang Jelasnya Untuk Menjadi Unit Pertama Selanjutnya Yang Kenam Itu Nama Wanita Yang Jika Diikuti Nama Suaminya Nah Biasanya Ada Beberapa Kasus Nama Wanita Yang Sudah Berkeluarga Atau Menikah Dengan Keluarga Tentu Biasanya Sering Mengikut Sertakan Nama Suaminya Sebagai Contohnya Yang Pertama Bapak Berikan Contoh Yaitu Nyonya Agresta Reza Nah Untuk Kasus Seperti Ini Nyonya Itu Nantinya Akan Menjadi Unit Ketiga Sedangkan Untuk Unit Pertamanya Adalah Reza Jadi Yang Digunakan Nama Suaminya Karena Nama Suaminya Adalah Pariza Menjadi Ibu Agresta Menikah Dengan Bapak Reza Nah Untuk Yang Menjadi Unit Pertamanya Ingat Menjadi Nama Suaminya Contoh Lain Yang Kedua Misalkan Seperti Ini Aulia Aulia Kartadipura Yang Menjadi Unit Pertamanya Adalah Arti E Kartadipura Kemudian Unit Kedua Adalah Aulia Selanjutnya Yang Ketujuh Adalah Nama Perorangan Jika Memakai Gelar Adat Gelar Keragaman Gelar Keserjanahan Atau Gelar Yang Berwujud Kepangkatan Gelarnya Tidak Diperhatikan Dan Nama Orang Tersebut Diindeks Sesuai Dengan Pengaturan Mengindeks Sebagai Contoh R.A. Kartini Meskipun Kita Tahu R.A. Kartini Adalah Raden Ajeng Kartini Kita Bagi Menjadi Dua Unit Tidak Menjadi Tiga Unit Unit Pertamanya Adalah Nama Yang Jelas Karena Raden Ajeng Itu Adalah Gelar Jadi Tidak Dijadikan Unit Pertama Sebagai Contoh Lagi Yang Lainnya Misalkan Dokter R.M. Nurahim Sebagai Unit Pertamanya Bukan R.M. Atau Bukan Dokter Tapi Nurahim Atau Contoh Yang Lain Misalkan Ada Kapten Jonok Nah Kapten Itu Kan Berarti Gelar Atau Kepangkatan Sehingga Yang Menjadi Unit Pertamanya Itu Adalah Jono Bukan Kapten Nah Selanjutnya Yang Kedelapan Adalah Nama Urutan Kelahiran Seperti Di Bali Unit Utamanya Adalah Nama Diri Kemudian Diikuti Oleh Gelar Urutan Kelahiran Biasanya Nah Sebagai Contoh Bapak Buat Kampiling Segment Kemudian Bapak Bagi Unit 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 Tiga Sampai Contoh Yang Pertama Adalah Ini Idabayu Putu Arsana Nah Di Bali Itu Nama Dari Nama Unit Nama Utamanya Adalah Nama Nama Dirinya Ya Bukan Idabayu Idabayu Itu Bukan Nama Dari Diri Tapi Nama Murutan Kelahiran Biasanya Di Bali Jadi Sehingga Arsana Itu Menjadi Unit Pertamanya Unit Keduanya Adalah Putu Unit Ketiganya Adalah Idabayu Atau Contoh Yang Lain Adalah Imade Putu Wirawan Nah Seperti Ini Tetap Yang Menjadi Unit Pertamanya Adalah Nama Biri Dari Orang Tersebut Yaitu Wirawan Oke Yang Kesembilan Adalah Pabila Nama Semua Tanda Baca Komah Titik Tanda Hubung Apostrok Tanda Hubung Tanda Seru Tanda Tanya Tanda Kutip Garis Bawah Dan Garis Miring Diabaikan Ketika Mengindeks Contohnya Dalam Peraturannya Seperti Berikut Bapak Tuliskan Sebagai Contoh Satu Misalkan Namanya Adalah Michael D. Agustino Nah Kita Lihat Dalam Penulisan Michael D. Agustino Itu Menggunakan Tanda Petik Tanda Petik Pada Kata D. Agustino Nah Untuk Cara Mengindeks Tanda Petik Tersebut Kita Hilangkan Misalkan Menjadi D. Agustino Nah Itu Diambil Menjadi Unit Pertama Kemudian Unit Keduanya Adalah Michael Ingat Ini Kondisinya Nama Dari Michael D. Agustino Itu Nama Nama Perorangan Yang Nama Keluarga Menggunakan Nama Keluarga Yaitu D. Agustino Atau Contoh Yang Lain Penelope The Cruz Jadi Unit Pertamanya The Cruz Penelope Kemudian Yang Keterakhir Adalah Nama Asing Yang Memakai Awalan Seperti De Da De Del La Dela Dendes Didodue Elvis Ilalas Leles Les Lemek MC All Persen Dan Seterusnya Dan Sebagainya Banyak Awalan Tersebut Tidak Dianggap Sebagai Unit Sendiri Atau Tergabung Dengan Nama Sisanya Menjadi Satu Unit Sebagai Contoh Bapak Akan Berikan Misalkan Contoh Dari Penulisan Atau Cara Mengindeks Apabila Namanya Yang Menggunakan Awalan Misalkan Yang Pertama Oscar Dula Hoya Untuk Unit Pertamanya Kita Tidak Tidak Mengambil Hoya Saja Tapi Kita Gabung Menjadi Dula Hoya Kemudian Unit Duanya Adalah Nama Depan Dari Orang Tersebut Yaitu Oscar Kemudian Selanjutnya Marco Van Basten Kita Bagi Tidak Menjadi Tiga Unit Tidak Menjadi Unit Satu Basten Misalkan Unit Duanya Marco Kemudian Unit Tidak Van Tapi Kita Gabung Menjadi Unit Pertamanya Van Basten Unit Keduanya Marco Seperti Yang Kita Ketahui Mungkin Nama Keluarga Banyak Yang Menggunakan Nama Keluarga Yang Sama Ada Contoh Van Basten Marco Ada Richard Richard Van Basten George Van Basten Michael Van Basten Dan Sebaginya Jadi Nama Keluarganya Menjadi Unit Pertama Tentunya Tapi Tidak Dipisahkan Antara Nama Awalan Asingnya Yaitu Van Tetapi Dimasukkan Menjadi Satu Unit Oke Itu Untuk Cara Mengindeks Nama Perorangan Nah Kemudian Cara Yang kedua Peraturan Untuk Mengindeks Nama Perusahaan Oke Ada yang terlewat Mohon maaf Di animasinya Ini sebagai Gambaran Saja Kita ulangi Untuk Yang pertama Itu Adalah Nama Perusahaan Atau Organisasi Dinex Sebagaimana Yang tertulis Dengan Kepala Surat Atau Merak Dagang Yang tertulis Sebagai Contohnya Misalkan Persatuan Wartawan Indonesia Nah Itu Kita Bagi Kedalam Tiga Unit Misalkan Unit Pertamanya Kita Mengambil Wartawan Unit Keduanya Adalah Indonesia Unit Ketikanya Adalah Persatuan Atau Contoh Yang lainnya Ikatan Dokter Indonesia Jadi Untuk Unit Pertamanya Kita Ambil Dokter Unit Keduanya Indonesia Unit Ketikanya Ikatan Atau Contoh Lain lagi PT POS Indonesia Unit Pertamanya POS Unit Keduanya Indonesia Unit Ketikanya PT Nah Kita Langsung Berarti Yang Kedua Adalah Nama Organisasi Sering Disingkat Dan Sudah Populer Dengan Nama Singkatannya Tidak Perlu Dipanjangkan Indeks Seperti Yang Tertulis Contohnya Seperti Ini Seperti Yang Sudah Kita Ketahui Nama Istilah Atau Nama Lembaga MPR Kita Sudah Tahu MPR Itu Singkatan Dari Apa Jadi Sudah Sering Diketahui Oleh Orang Orang Dan Sudah Populer Tentunya Sehingga Untuk Pengindeksannya Itu Adalah Kita Bagi Kedalam Tiga Unit 1 2 Dan 3 Dimana Langsung Saja Kita Temis MPR Atau Boleh Nantinya Kita Panjangkan Kalau Kita Ketahui Menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat Itu Contoh Yang Kedua UPI Boleh Unit Satunya UPI Langsung Atau Mau Dipisah Seperti UPI Atau Universitas Pendidikan Indonesia Nah Selanjutnya Yang Ketiga Nama Perusahaan Yayasan Menggunakan Nama Orang Sebagai Salah Satu Unit Dari Nama Tersebut Yang Dijadikan Unit Pertama Adalah Nama Orangnya Dan Nama Orang Tersebut Diindeks Sesuai Dengan Pengaturan Indeks Sebagai Contoh Kita Mengenal Dengan Rumah Sakit Hasan Sadikin Nah Untuk Kondisi Seperti Ini Yang Kita Ambil Unit Pertamanya Adalah Hasan Unit Keduanya Adalah Sadikin Dan Unit Ketiknya Adalah Rumah Sakit Kita Gabung Menjadi Tiga Unit Jadi Satu Unit Di Dalam Unit Ketiga Rumah Sakit Atau Contoh Yang Lainnya Ayam Goreng Suharti Suharti Unit Tidaknya Ayam Goreng Kemudian Yang Keempat Nama Perusahaan Yang Terdiri Atas Nama Angka Sebagai Bagian Dari Nama Perusahaan Tersebut Di Indeks Dengan Cara Mengganti Angka Dengan Huruf Sebagai Satu Unit Nah Sebagai Contoh Nama Perusahaannya Adalah Seven Day Market Nah Dimana Angka 7 Pada Perusahaan Tersebut Kita Berubah Menjadi Atau Kita Ganti Dengan Huruf Dari Angka Menjadi Huruf Dengan Ditulis Di Unit Pertamanya Adalah Seven Unit 2 Day Dan Unit 3 Market Atau Contoh Yang Lainnya Misalkan Toko 7 11 Nah Di Unit Pertamanya Kita Tulis 7 11 Kemudian Unit Keduanya Adalah Toko Atau Misalkan 21 Movie Nah Ini Biasanya Kalau 21 Movie 21 Yang Kita Tulis Dalam Penulisan Bahasa Inggris Biasanya 21 Kemudian Unit Keduanya Movie Nah Kemudian Yang Kelima Adalah Nama Pulisan Yang Menggunakan Kata Kata Kecil Dan Simbol Seperti Artikel Preposition Conjunction And Simbol Nah Ditulis Sebagai Unit Terpisah Dalam Pengindekannya Contoh Kata Kata Kecil Dan Simbol Yang Digunakan Sebagai Nama Bisnis Misalkan Seperti A And The Atau Simbol Dan Dollar Pagar Dan Sebagainya Nah Sebagai contoh Misalkan Perusahaan E E E Drilling Disini Kalian Bisa Membagi Unit Empat Unit Mohon A Ini Tidak Muncul Semuanya Harusnya Muncul Empat Unit Unit Pertama Itu Adalah E Unit Keduanya Adalah N Nah Simbol Dari Huruf Dan Ini Kita Ganti Menjadi Huruf Dari Simbol Menjadi Huruf Unit Unit Ketiganya E Lagi Kemudian Unit Keempat Dari Drilling Atau Contoh Lainnya Yang Kedua Adalah The Dollar Shop Nah Selanjutnya Untuk Semua Tanda Baca Komat Titik Tanda Hubung Apostro Tanda Hubung Tanda Seru Tanda Tanya Kemudian Tanda Kutip Garis Bawah Dan Garis Miring Diabaikan Ketika Mengindex Nama-nama Diindex Mengikuti Peraturan Mengindex Sebagai Contoh Bandara Soekarnahata Nah Kita Bagi Kedalam Dua Unit Jadi Tidak Tiga Unit Bagian Tapi Kedua Unit Tapi Tanda Bacanya Itu Kita Hilangkan Menjadi Satu Unit Menjadi Soekarnahata Unit Duanya Adalah Bandara Contoh Lainnya Adalah Perusahaan Inter Asia Service Kita Ngabungkan Inter Asia Kemudian Unit Duanya Service Selanjutnya Yang ketiga Cara Mengindex Nama Instansi Pemerintahan Pemerintahan Kebagi Kedalam Dua Dimana Yang pertama Nama Instansi Yang Diutamakan Adalah Kata Pengenal Yang Terpenting Dari Nama Instansi Tersebut Sedangkan Bentuk Organisasinya Dijadikan Sebagai Unit Terakhir Sebagai Contoh Nah Sebagai Contohnya Kementerian Pendidikan RI Kita Bagi Kedalam Tiga Unit Seperti Biasa Yaitu Pendidikan Di unit Pertamanya Unit Keduanya RI Unit Ketiganya Kementerian Tapi Tidak Muncul Kemudian Yang Kedua Selanjutnya Departemen Sosial Yaitu Unit Satunya Sosial Unit Keduanya Departemen Nah Kemudian Yang Terakhir Adalah Beberapa Instansi Pemerintah Atau Nama Wilayah Yang Diutamakan Dalam Tempat Atau Daerah Sebagai Kemudian Diikuti oleh Bentuk Kata Tingkat Badannya Contohnya Misalkan Kota Bandung Itu Unit Pertamanya Bandung Unit Keduanya Kota Contoh Lain Provinsi Jawa Barat Contoh Lain Provin Jawa Barat Kemudian Unit Pertamanya Jawa Unit Keduanya Barat Unit Ketiganya Provinsi Nah Baiklah Anak-anakku Sekalian Terima Kasih Atas Perhatian Dan Tentu Saja Waktunya Juga Telah Menyaksikan Video Bapak Semoga Apa Apa Yang Bapak Sampaikan Dapat Kalian Ikuti Dan Dapat Kalian Pelajari Secara Mandiri Tetap Semangat Meskipun Kita Masih Dalam Keadaan Belajar Secara Jarak Jauh Tentu Saja Jangan Pernah Lelah Untuk Belajar Terima Kasih Sampai Ketemu Lagi Di Video Berikutnya Mohon Maaf Jika Masih Banyak Kekurangan Dan Permasalahan Permasalahan Dalam Pembuatan Video Ayah Tentunya Mudah Mudahan Ayah Masih Tetap Terus Bisa Membuat Satu Video Yang Dapat Dimengerti Tentunya Dalam Pembelajaran Kalian Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakat Pembelajaran